Terima kasih. Oke, sambil menunggu temannya ya, ini rencananya kita review materi, jadi ada beberapa powerpoint yang dijelaskan ya. Ini saya mundur dulu ke pertemuan tujuh, nanti kita pelajari tentang fungsi, lalu kita praktekan di PostgreSQL-nya ya. Terima kasih. 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 Jadi, saya mohon maaf baru sempat melaksanakan Vicon di pertemuan kali ini. Oke, saya share screen dulu Jadi ini materinya mundur ke belakang dulu ya Tentang, kayak ini sudah terlihat? Sudah Bu Sudah Bu Saya pilih warna pulpen dulu Warna merah atau apa ya Oke, ini tentang relasi Relasi ini sebenarnya sudah dipelajari di mata kuliah Sistem basis data tentang relasional Nah, jadi dalam membuat sebuah database itu Pastikan database itu kan terdiri dari Tabel-tabel yang saling terhubungkan ya Nah, di sini Tandanya tabel itu terhubung itu apa? Nah, di sini Kita jawabannya adalah fill Nah, fill yang mana nih di sini? Gitu ya Intinya itu Jadi kan misalnya di sebuah database ada terdiri dari tabel Kan misalnya ada tabel akademik Tabel akademik itu Sorry Database akademik Ada tabel dosen Tabel mahasiswa Ada tabel nilai kan ya Nah, ini kan ini Satu tabel ini kan berdiri sendiri kan ya Nah, ini terhubung nggak? Nih Nah, kalau tidak terhubung Kita gunakan relasional Nah, relasional itu Kita harus tahu dulu Fill kunci Fill kunci itu intinya Primary key Nah, primary key Jadi di setiap tabel ini harus ada Fill kuncinya Atau primary key-nya Nanti kalau sudah ada Otomatis akan terhubung seperti ini Nah, ini jadi bentuknya Sudah relasional Nah, turunan dari primary key adalah apa? Apa nih? Origin key Origin key Key Ya, origin key Nah, jadi kalau sudah ada kedua fill ini Maka tabel tersebut sudah terhubung Kayak ini ya Intinya Apa nih tulisannya Kayak untuk menghubungkan dua buah tabel Keduanya harus memiliki satu atau beberapa fill yang sama isinya Kayak yang tadi ya Intinya kita harus ada primary key di setiap tabelnya Nah, misalnya di kasus seperti ini Ada contoh kasus Misalnya ada tabel anak Harus mengandung fill ID pegawai Nih ID pegawai itu Bertipe apa sih ini? ID pegawai Ayo ID pegawai ID pegawai itu Ada di tabel pegawai Ini kan awalnya itu Kenapa ujung-ujung ada ID? Berarti ini berawal dari tabel Pegawai Tabel pegawai Tabel pegawai Isi fillnya yaitu ID pegawai Yang merupakan primary key Nah, ini ya Primary key Oke Lalu The fill ID pegawai Harus ada di tabel anak Nih ID pegawai Harus ada di tabel anak Tuh Yang tadinya primary key Di ID pegawai Di ID pegawai Kalau di tabel anak Dia sudah menjadi For region key Nah, sampai sini ngerti nggak? Jadi, awalnya itu Kalau digambarin ya Ini kan Kata-kata Kalau digambarin itu Misalnya di sini ada Tabel Tabel pegawai Tabel pegawai Yang berisi fill ID Nah, ID di sini Primary key Nah Nah Lalu Setelah kita buat tabel pegawai Kita buat tabel anak Nah, tabel anak Ini saya Namanya A ya Ini tabel pegawai Tabel anak Nah, masing-masing Ada fill Namanya ID pegawai Di tabel anak Di tabel anak juga harus ada ID pegawai Nah, ini sebagai For region key Nah, ini sudah terhubung Gitu ya Jadi, kalau kita gambarkan Gambar relasinya Seperti ini Dibuat garis Nah, gini Gitu ya Kalau kita diminta Untuk dokumentasi Perancangan database Seperti ini Nanti digambarkannya Harus ada terhubung Seperti ini Fillnya Di Di tabel Pegawai itu Di primary key Di tabel anak Dia jadi For region key Sampai sini Ada yang mau ditanyakan Ayo, belajarnya Pelan-pelan dulu nih Satu slide dulu Ayo Coba diresapi dulu nih Maksud ini Ini masih konsep nih Konsep relasi Sudah paham kah ini? Halo-halo Iya, Bu Aman Saya hilang, Bu Ilang, Bu Saya screen-nya Bukan ada Waduh, bisa-bisanya Nah, ini muncul lagi gak? Muncul Muncul Oke Sampai sini sudah paham? Oke, Bu Paham, Bu Bener nih Ini masih konsep awal nih Konsep awalnya Harus paham dulu Sebelum kita Membuat Database Membuat isi tabel Baru Manipulasi data Ini dulu nih Konsep tabel dulu Paham ya? Oke Kita lanjutkan Oke Tapi jangan lupa untuk memberi Primeriki pada tabel anak ini Oke Oke, udah ya Intinya saya gambarkan Seperti ini Gitu Jadi gak usah Silahkan dibaca Tapi yang tadi Dari kalimat ini Sudah saya gambarkan Seperti itu Oke Nah, jadi Kita buat nih SQL-nya SQL-nya Seperti ini Create Table Anak Berarti ini nama tabelnya Tabel A Nah Nah, disini Fill-fill-nya Yaitu Atribut-nya Atribut Atau kolom Nah, berarti disini Di tabel anak Ada kolom ID pegawai ID pegawai Itu kan isinya Disini integer ya Berarti ID itu Satu Dua Tiga Gitu ya ID pegawai Nah, disini Ada kata Reference Apa tuh? Ada kata Reference Ini nih Di tabel anak Di tabel anak kok Bawa-bawa Tabel pegawai sih Ini apa nih Maksudnya Menunjukkan bu Nah, menunjuk Ke tabel pegawai Jadi ini tuh istilah Sebagai penghubungnya Penghubung ke tabel pegawai Di tabel anak Jadi kan dia Manggil ID pegawai Di tabel pegawai Gitu ya Nah Lalu Ini kan Fill Fill bawaan nih Dari tabel pegawai Nah, fill Dari tabel anak sendiri Kita tambahkan Fill nama Nama itu Varchar ya Karena string String itu Text ya Nah, disini Dikasih Batasan sebanyak 50 Karakter maksimal Nah, disini Dikasih Note 0 Gak boleh kosong Katanya Gitu ya Nah, lalu Kita tambahkan lagi Fill tanggal lahir Tanggal lahir Bertipe data date Nah, lalu Dikasih Tahu nih Primary Key-nya Primary key itu Apa? Primary key Di tabel anak Yaitu di ID pegawai Koma Nama Gitu Ini nama Boleh di Hapus Boleh Ditambahkan ya Seperti itu Sampai sini Paham nih Bu Kenapa? Kenapa ID pegawai Terus Koma nama Sedangkan nama Boleh ditambahkan Atau tidak ditambahkan Kalau ditambahkan Pengaruhnya apa Bu? Kalau ditambahkan Ini tuh sebagai Sebagai tambahan Fill aja Gitu Di Di tabel pegawainya Nah Harusnya Langsung aja nih Primary key ID pegawai Gitu ya Gak ngaruh Mau di Mau diisi Atau tidak Disini gak ngaruh Gitu ya Tapi kolomnya nanti Nggak kebawah Nggak ya Bu ya Enggak Enggak Jadi tetap disini ID pegawai Karena disini sudah Dicreat ya ID pegawai Reference Di pegawai Oke Ada lagi? Kita lanjutkan ya Nah seperti ini Lalu isi Data di tabel anak Nah misalnya Kalau di soal Ada bentuk tabel Seperti ini Kita translate Kedalam bentuk Ini bahasa apa Sini? Ini bahasa apa? Query Query ya SQL-nya SQL Ini query-nya Query-nya Menggunakan fungsi Insert Insert Into Anak Into Tabel Anak Bener gak ini? Nah namanya anak ya Berarti disini Harus sesuai Oke ini feel-nya Feel-nya harus sama Persis penulisannya ID pegawai Nama dan tanggal lahir Disini ada gak? Bener ID pegawai Nama Tanggal Lahir ada tiga ya Nah kurung buka Kurung tutup Baru disini value Value itu apa? Apa nih? Nilai Nah diisi Nilainya Isi data Atau isi Nilai Nilai Nah Bu Berarti disini Masih ada dua Itu ya Dua tabel Pegawai sama anak Itu bu Iya Ini awalnya Kita bicara ini dulu Nih Tuh Iya kan Oke bu Nah udah Lalu ID pegawai Tadi karena bertipe data Integer ya Integer nih Nah berarti dia isinya Seribu Seribu boleh kan ya diisi Boleh Nama disini Farchar Oke Tanggal lahir Udah Ini diisi Ini baru satu baris ya Ini nih yang ini Nanti diganti Ditambahkan Andini sama Muhammad Najib Oke seperti ini Mana sih? Jika fill ID pegawai Pada tabel Anak Diisi dengan nilai Yang tidak Terdapat Pada Primary Tabel Pegawai Gimana tuh? Jadinya error Jadi harus sesuai nih Iya gak? ID pegawai Jadi ID pegawai Di tabel Pegawai itu Dia kan nih Seribu nih Si ID ID ini kan Dia otomatis ID ini Dia pasti Mengambil Informasi Nama Otomatis Mengambil Informasi Tanggal lahir Jadinya disini Primary key Kan gitu Nih Di tabel Disini Di tabel Anak Kita mengambil ID pegawai Yang otomatis Akan Mengambil Informasi Nama Di tabel Pegawai ini Tuh Iya gak? Nah Kalau tidak Sama nih ID pegawainya 99 Ada gak disini 99 Ada gak? Gak ada Gak ada Makanya disini Kalau diisi Makanya error Karena tidak Terintegritas Nah Gak Jadi Keynya Tidak Dikenali Di tabel Pegawai Jadi harus Sesuai nih ID pegawai Di tabel Pegawai Dengan Tabel Anak Jadi intinya ID pegawai ini Sudah bawaan Dari Tabel Pegawai Gitu Nama Anaknya Ini Ini bukan Nama pegawai Tapi nama Anaknya Gitu ya Paham gak Konsepnya Ayo Dudung Durahman Mana nih Favorit Mana nih AFK Sampai sini Ngerti gak Nah Gini Lalu pesan kesalahan Juga akan muncul Jika Record pegawai Dihapus Kayak record itu Berarti Feelnya Feel Feel pegawai Itu Dihapus Dimana Primerikinya Sedang digunakan Oleh tabel Anak Gitu ya Jadi ya Ya kalau Salah satu Salah satu Record yang Di Di sini yang Terhubung Ya dihapus Ya berarti Ya error Gitu nih Ini kalau Dihapus ya Error Kan gitu Sedangkan Primerikinya Sedang digunakan Di tabel Anak Nah Jadi kasus ini Postgre Sudah Niapkan Opsi pelengkap Reference Nah ini ya Dimana record pegawai Dihapus Maka record terkait Pada tabel anak Akan dihapus Juga Gitu ya Jadi Satu Record ini Dihapus Otomatis Tabel anak Kehapus Nah Seperti ini Kalau ingin Ngapa ini Ini ngapain sih Itu tabel anak Bu Oke ini Oh ini masih Membuat tabel anak Ya Ya Tapi ini ada On delete Cascade Ini ngapain nih Ini ya Bawaan dari Postgre Jadi Kalau ingin Dihapus Tabel anak Otomatis Tabel pegawai Juga Kehapus Gitu Gitu kan ya Oke ini Dibuat lagi Maka perubahan ID Nah ini kan Kalau Kalau sudah Dibuat Nanti kan Muncul tabel Baru ya Jadi Jadi update Jadi update Jadi ketimpa Namanya tabel anak Lagi Oke Bahkan perubahan ID Pada tabel pegawai Juga mengubah nilai ID Pegawai pada tabel Anak Nah ini Ditambahkan On delete Cascade Dan update Gitu ya Ini buat Mengubah Mengubah Di record Pegawai Atau tabel Anak Udah lagi Nggak Oke Udah nih Eh Apa lagi ya Coba deh Kita Kita coba Di postgree Postgree SQL nya Misalnya Di tabel Kita buat Database baru ya Tadi database Apa sih Database Read database Kantor aja Ini kan ya Save Oke Ini sudah ada Oke Langsung Klik kanan Ke Mana nih Script Query tool ya Klik kanan Query tool Ya Nah langsung Kita Buatkan Yang tadi ya Kita Praktikan Kita Kita Buktikan Apa sih Yang terjadi Ya kan Mana nih Tadi Kita buat Keritabel Anak Kalian juga Sambil Ini ya Tabel pegawai Tabel pegawai Nggak ada ya Disini ya Oke Kita buat Tabel pegawai Dulu Nggak ada bu Bu Iya Iya Oke Kita buat Tabel pegawai Dulu Ini gimana nih Cara buat tabel Create ya Table Table Retable pegawai Ini kan Terus Apa nih Kurung buka Kurung tutup Titik koma kan ya Terus di dalamnya Baru disini Isi Fillnya Fillnya apa aja Harus ada Yang penting Harus ada ID pegawai Nah bertipe data apa Integer Integer Terus koma Apa lagi Nama ya Nama Nama itu Farchar kan ya Diisi Misalnya 50 Terus Apa lagi sih Kalau itu Kita tambahkan Alamat Alamat itu Farchar Farchar 50 Juga Udah nih Gini ya Ini nama Alamat Udah bener nih Ada yang Ada yang salah Enggak penulisannya Bu ID pegawainya Enggak Dilihat ke Premier Key dulu Langsung aja ya Langsung Di Di Premier Key kan Gini Gini ya Ada lagi gak Kira-kira ID Nama Alamat Nanti mau dikaitkan Sama anak ya Bu ya Iya Ini kan ID ID pegawainya Sebagai Premier Key-nya Apalagi yang dibawa Anak Ini ya Udah ya Udah kan Udah lagi gak Kita Blok Terus Apa sih Klik apa nih Execute ya Atau F5 Oke muncul ya Query return Successful Katanya Iya Nah cara untuk melihat Tabel gimana SQL melihat Select Bintang From Tabel apa Namanya Pegawai Kenapa disini Bintang Kenapa Semua data Bu Semua Fill Dari Tabel Pegawai Blok Kita Execute Belum ada Oke Diisi dulu gak Kira-kira Atau kita hubungkan dulu Kita bikin Isi dulu Bu Isi dulu Datanya ya Iya Oke gimana Insert 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 into Insert into Insert into Pegawai Kan ya Iya Terus Kurung buka Kurung tutup Apa ID ID Pegawai Gini Ditulis ulang ya Fillnya Iya Pegawai Komah Komah Nama Nama Komah Alamat Alamat Nah baru disini Value Pakai S gak sih Enggak ya Pakai gak ya Bu Nah ID Seribu 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 ya Yang pertama Kalau ID itu Pakai kutip Apa enggak Pakai kalian Coba ya Coba ya Nama Misalnya namanya Namanya Dhani Bogor Bekasi Bu Iya Ya ampun Ya Bekasi Itu udah Pakai titik koma gak Ini Gak usah Titik koma bu Boleh Langsung dua bu Langsung dua aja ya Kita kopas Iya Gini 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 ya Berapa ini Yang disulai tadi berapa sih ID-nya 1001 bu 1001 Siapa nih namanya Nurita Nurita di Bekasi Terus Dia lagi dimana sih Di puncak Terus ini dua ya Masa noto bu Noto Noto dimana noto Kalimantan bu Gini ada yang kira-kira Kurang gak ID itu kan dia Number ya Number itu normalnya dia gak pakai kutip Kalau text dia pakai kutip Kita coba ya Kalau error ya tinggal dikasih Kutip Nah error nih ID pegawai Insert into ID pegawai Itu insertnya diulang bu ya Bukannya di Paling atas doang ya Perintah insertnya Insert into maksudnya Ntar dulu ini ID ID pegawai ini benar Lain satu Penulisannya sama gak ID underscore pegawai Ini benar kok sama Coba Benar Insertnya bu gak usah ditulis lagi bu Yang ini ya Iya Yang kedua Jadi value-nya aja semua Ya bentar Kita gini ya Lihat jampe-nya Ini ya Bentar-bentar Berarti ininya kita hapus gitu Komat Iya Value-nya sekali Value-nya sekali bu Value-nya sekali Jadi insert into-nya Insert into-nya sekali di atas Yang value-nya Di-insertkan Ini hapus gak? Hapus ya? Itu hapus bu Ya Value-nya Terus antar value di batasin Titik koma ya Bang Denny Antar Antar nilai itu Koma aja bu Value-nya dihilangin Iya Value yang ketiga Kedua dan ketiga Yang bawah bu Hilangin Kedua dan ketiga maksudnya Ini koma ya Koma ya Ya itu koma Iya bu Wih lebih pintar nih Udah nih Gini ya Ada lagi gak? Enggak Error ID pegawai Kenapa nih? Bu Kalau gak salah ID pegawai Nama dan alamat Gak pakai kutip bu Yang pakai kutip Yang values-nya Karena pacar kali ya Pak Ini feel Ini feelnya Nama feelnya gak pakai tanda kutip ya Mas Oke ini ya Kita Blok Nah baru muncul Insert Tiga ya Oke Lalu kita panggil lagi Untuk melihat gimana ini Atau kita panggil lagi ya kan Panggil lagi Nah nanti muncul disini Bener ya ID pegawai seribu Nama dani alamat Bekasi Oke ini baru satu Tabel nih Oke ini belum terhubungkan ya Nah sekarang kita buat tabel anak Gimana? Sama ya Sama ya Kopi aja bu Iya copy Create tabel anak Nah ini gimana anaknya? ID pegawai integer Ranger Ininya jangan primary key Ranger kita note nulkan dulu ya Reference Reference Nah dia sampai warna ungu Reference tabel Pegawai Dah Koma kan ya Koma Nama Farchar Ini ditambahkan untuk tabel anak Ada tanggal lahir Tanggal underscore lahir Tipe data dead Koma Udah nih Nah langsung disini primary key nya Tadi yang ditanyain siapa tadi? Dhani ya? Iya Primary key kita buktikan ya Yang ID Pegawai Koma Nama Oke Udah nih Kita Execute Oke berhasil ya Kita Lihat Tabelnya Select Bintang From Tabel A Oke ini ya Itu tabel anaknya gak punya ID sendiri ya Bu? Gak ada Gak punya? Gak punya Dia turunan dari tabel pegawai Jadi supaya dia terhubung Iya Kalau misalkan nanti ada tabel ketiganya dari Anaknya ini gak bisa lagi Tabel ketiga Apa dulu nih? Misalkan Punya anak lagi Anaknya punya anak lagi gitu Anak punya anak lagi Bisa Bisa Jadi nanti diturunkan lagi Bisa Oh iya Oke udah nih Langsung isi data Datanya Oke Kita kopas di PPT-nya aja deh Mana ya Wah gak bisa kopas guys Oke Langsung insert into Insert into Anak Ininya ID pegawai Nama Tanggal Lahir Lahir Udah baru disini value Kayak ini seribu Koma Kutip ya Namanya disini Siapa namanya? Hah? Rudy Rudy Koma Tanggal lahir Tanggal lahir itu dia Ini hari Bulan dulu baru hari Oke misalnya disini 7 Garis miring 23 Tanggal 23 bulan 7 19 Ini ya Jadi ini untuk penulisan Format date Seperti ini Oke Kita koma Langsung ya Titik koma Ini siapa nih? Rayhan Rayhan Ya Rayhan Mininya ID 1 1 0 Ininya dia Beda Beda bulan lah Gitu ya Ini dua Siapa nih? Trianto Ini beda bulan juga Gitu Dah Oke Oke Kita execute Nah error kan? Kenapa tuh error? Oh Oh that settingnya beda nih Beda Coba kita Ganti ya Ini Dua Tiga Pakai strip Bu coba Oh iya Oh iya benar Tanggal lahir saya 10 Februari 19 malapan Iya 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 Oke Oke Si error nih Tidak mau Oke Ini akan Memang error Kan memang error Ini ya Kita lihat di slide-nya Dia error katanya Mana sih? Ini Nah Kan ID-nya sama Pak Bu Error ya Nah Ini nih Nah ini kan kita udah bikin tabel anak ya Tabel anak ini Saya bikinnya udah sesuai sama persis Oke Ini kan kata Ini kan kata reference pegawai Untuk ID pegawai Memastikan bahwa nilai fill tersebut Dipastikan ada primary key tabel pegawai Oke Nah ini Udah Ini kan udah sama persis nih Formatnya seperti ini Oke Oke Errornya ini ya Error Integrity Tidak terintegrity Karena Di sininya Tapi ini 99 ya Namanya Bu Tadi beda kan Bu Namanya Namanya Yanti Di sini ada Yanti gak? Kita dulu nih Ini kan nama Nama anaknya Ya kan ini Ini kan buat si nama anak kan ya Ya gak nih? Tabel anak Namanya Yanti Di sini ada Yanti gak? Gak ada Gak ada Bu Oh Oh iya elah ini mah Gak ada Gidnya gimana nih? Oke Tapi ini errornya Kita balikin lagi ya Yang error itu Date Date style nya nih Kalian ada yang mencoba gak? Di postgreenya Saya mencoba Berhasil sih Bu Date nya Format date nya Sama gak? Pake garis miring Pake strip Bu Kalau saya Pake strip Iya Di sininya Date Bener tulisannya Date gini Nah ini saya gede Saya zoom Date Apa ya? Coba ini Muhammad Fahmi Oke Saya kopas nih ya Kita buat Di sini Oke Oke, berhasil Kok berhasil sih? Berhasil ya? Mungkin tanggal sama bulannya yang kebalik Karena kalau hari Hari itu sampai 31 Kalau bulan itu cuma sampai 12 Nah, iya benar-benar Ini tanggal dulu ya Tanggal 23 dulu baru bulan Tadi bulan dulu ya Yang saya tadi Oke Sudah kita lihat lagi Ini kita Execute Oke, muncul ya Oke, muncul Nah, berarti ini Ini udah terhubung nggak? Tabel anak dengan tabel pegawai udah terhubung Oke Selamat menikmati Oke Oke, ini ya. Ini yang... Oke, jika fill ID pegawai pada tabel anak diisi dengan nilai yang tidak terdapat di tabel pegawai. Nah ini, maka akan tampil pesan berikut. Oke, kalau nggak ada isinya maka error gitu ya. Oke, apalagi ini. Oke, kita buat yang ini nih. Nih, ada create table anak, ada on delete cascade, sama yang ini juga. ID pegawai integer not null, coba kita bikin ya. Oke. Terima kasih. Bu, punya saya error, Bu. Kenapa tuh? Coba di share screen aja. Yang error-error di share screen, coba biar tahu. Oke. 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 Terima kasih. 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 Oke, coba ya. Kita buat yang ada di ID pegawai, di tabel anak, ditambahkan on delete, cascade, dan on delete, dan on update. Delete dan update. Kalau kita bikin tabel anak lagi, kira-kira ketimpa enggak? Ada pesan already exist. Ada pesan already exist. Ada pesan already exist, Bu. Nah, di sini on reference, nah, di sini on update, nah, di tabel pegawai, di tabel pegawai itu akan berubah juga, gitu intinya. Komak, di sini, di tabel berarti tidak ada diunyi, ya. Oke, kita block. Lalu di execute F5, langsung aja F5 di sini mana ya. Oke. Berarti relation anak already exists Berarti ini sudah terrelasi Berarti kan secara tidak langsung ini sudah terrelasi Meskipun secara gambar kita tidak ada gambarnya Ini gambar sendiri saja nanti Tapi secara sistem ini sudah terrelasi Okay, coba kalau drop Kalau hapus Apa nih, kalau mau hapus Coba kita lihat lagi di slide-nya Nah ini kan Di sini tuh Untuk kasus ini sudah menjadikan reference Ketika record pegawai Record pegawai itu apa sih? Record itu kan feel-feelnya kan tabel di atributnya Kalau di pegawai di hapus Maka tabel anak akan hapus juga Oke, kita praktekan nih Kita hapus salah satu record di tabel pegawai Mana nih Ini nih, kita hapus Hapus record gimana sih? Drop Drop apa tuh? Kita balikin ke sini Drop record ya berarti ya Drop pegawai Drop Drop ID Coba ini mau gak Drop ID Pegawai From Pegawai Kita execute Apa nih? Error Gak mau Line satu Sintak error At near ID pegawai Oh ini gak mau nih Coba ini ya Kita drop Error juga gak mau Ada hapus gak disini? Hapus Nggak ada Oke, delete from kalau gak salah Bu Delete from Tadi udah? Coba ya Tadi drop ya Oh iya bener Kalau drop itu untuk hapus tabel Menghapus tabel Benar, benar Ini kalau hapus feel delete Aduh Insert update Delete Kan ini udah ada insert Update deh Insert Apa yang Yang di delete apa? Delete from pegawai Delete from pegawai Nanti Nama tabelnya dulu Delete from pegawai Oke Where kayaknya Bu Benar nih Where Ya pakai where Where ID Where ID pegawai Sama dengan Sama dengan Seribu ID pegawai Sama dengan Seribu Benar ya Iya Titik koma Nah ini berarti ada Apa nih Nah ID pegawai Seribu Istil Masih Masih Terhubung di tabel Ana Katanya Kenapa? Tunggu Kenapa? Kenapa? Tunggu ya Ini punya Error Bu Masuk Coba lihat Coba lihat Saya stop share dulu Sharing Bu Oke silahkan Insert Intu Pegawai Hapus Itu Kutip Eh Petik Satunya Pegawainya udah ada gak disitu? Oke ada Udah Gak disabu Masih gak disabu Intunya Penulisan intunya Bener gak? Yang di underline Itu yang intunya Bener Oh Masih gak bener Coba 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 yang ini dikopas nih Oke Coba itu kopas Yang di chat Sampai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kurung buka kurung tutupnya itu, Bu. Kenapa? Oh, itu ID pegawainya dihapus dulu. ID pegawai, nama, yang kutipnya. Tidak, masih ditulis tadi yang ID pegawai, nama, alamat. Nah, itu coba. Coba. Coba yang di blok itu baris 3 sampai baris 5. Diblok, coba di blok baris 3 sampai baris 5. Sampai baris 5. Sampai baris 5. Coba di blok baris 3 sampai baris 6, lalu di execute. di blok baris 6 sampai baris 3. apa tuh, 1001-nya error. Apa tuh, 1001-nya error. itu satu kesatuan. Nah, baru, akhirnya. Oke, select bintang from pegawai di execute langsung. Diblok, select bintang from pegawai. Nah, itu di execute. Nah, tunggu. Nah, muncul tuh udah. Udah ya? Udah. Udah, tadi saya tertinggal. Oke, langsung ke bikin tabel anak ya. Anak. Enggak, masih di dalam situ aja di bawahnya. Nah, di situ. Coba tabel anak ada di chat gak itunya? Oke. 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 Hapus. Hapus. Dipremi apa sih? Primeriki. Primeriki ID pegawai, koma nama udah bener. Yang di tabel pegawai udah di primeriki belum tadi pas awal-awal bikin tabel? Klik kanan view, coba. Oh, enggak. Di constraint. Constrain. Itu di bawah kolom ada constraint. Di pegawai ada constraint. Nah, itu tuh constraint. Nah, itu di expand. Panahnya di... Panahnya di... Panah... Itu bukan bukan bukan. Di expand. Expand itu apa sih? Panah yang itu tuh. Yang sebelah kiri di klik. Panahnya. Tanda panahnya di pencet mas. Panah yang constraint. Nah, itu. Klik. Constrain itu ada... Dia ada kunci. Coba di... Coba di... Dilihat. Coba ini... Ini saya praktekan dulu ya. Coba-coba di... Itu dulu. Di stop share dulu. Saya kasih tahu dulu cara ngelihat Primeriki-nya. Coba ya di... Itu dulu. Stop share dulu. Oke, ini udah terlihat yang saya? Udah bu. Udah bu. Udah bu. Oke, ini... Cara ngelihat kan ini di tabel pegawai itu... Sudah dikasih tahu Primeriki-nya ya? Nih, integer-nya. Nih. Integer itu di ID Primeriki. Kita lihat nih tandanya dia... Udah di Primeriki. Yang mana sih? Berarti di tabel kantor, lihat ke... skema. Nah, lalu lihat di sini ada tabel. Nah, di tabel pegawai... Kita expand lagi. Nah, geser. Nah, ini expand nih. Klik panahnya expand gitu loh maksudnya. Nah, ini nih Primeriki. Nah, pegawai itu sudah di Primeriki. Tandanya ini dia sudah di Primeriki. Ngeceknya gitu ya. Nah, kita sudah dihengit. 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 eh yang lain gimana jadi intinya di dua tabel tabel pegawai dengan tabel anak ini sudah terhubung coba cek lagi nih tabel anak di constraintnya udah ada kuncinya belum nah udah tuh yang warna abu-abu dia ID pegawainya sebagai for agent key dari kayak gitu ya halo halo iya bu iya bu apa aman ya nih ngeceknya ini nih jadi nanti kalau ada pertanyaan bu tandanya tabel itu udah terhubung itu apa dicek disini di constraint nah ini ya yang ada icon kunci ini tandanya primary key primary key yang ID pegawai sudah terhubung di tabel anak nah ini udah ada tapi di tabel anak dia sebagai for agent key gitu paham ya konsepnya abu oke oke silahkan ada yang mau ditanyakan ini kita masih kalau itu di delete dari situ bisa gak bu delete apa yang constraint tadi ini di delete bisa bisa tuh oh berarti delete gak ngeling itu ya jadinya ya iya gak ngeling gak terhubung jadinya coba saya delete nih coba hubungan hubungan tabel anak dengan tabel pegawai kita hapus yes yaudah gitu berarti pas di tabel pegawai coba kalau di coba kalau di tabel anak kita kita utak atik feelnya apakah ngaruh ke tabel pegawai gitu ya pertanyaannya iya apakah masih ada errornya enggak delete apa tuh yang di delete ID ya bu delete from anak anak ID pegawai ID pegawai seribu ya seribu ini ya bisa dia ya harusnya bisa ya karena sudah di hapus hubungannya nah berhasil ya oh iya 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 oke paham ya konsepnya ya siap bu oke silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ini kalian tetap praktekan ya ini saya kopas dulu nih nanti di saya share di chat ini silahkan ya nanti bagi yang berhalangan hadir ini tinggal di kopas aja di PGA admin masing-masing oke ada yang mau ditanyakan lagi nanti minggu depan kita belajar fungsi ya fungsi itu yang ini nih jadi konsep untuk SQL itu gitu-gitu aja sebenarnya nah nah function jadi kita ngutak-ngatik SQL nya nah disini ya untuk sum untuk count count itu kan untuk menghitung jumlah sum untuk menambah yang gini-gini ya tuh nanti kita satu-satu di pelajari ya ada lagi untuk pertemuan ini silahkan atau ada yang masih error tapi di luar materi yang sekarang ya bu cuma kemarin kan sudah dapat materi tentang sequen ya bu tentang ini untuk mengenerate ID atau primary case secara otomatis yang 001 002 dan seterusnya itu bisa gak ya bu kalau bikin yang otomatis tapi kodenya custom dari kita misalnya B001 kemudian otomatis B002 B003 dan seterusnya gitu itu berarti tipe datanya gimana dulu oh gitu ya B00 B001 itu kan tipe datanya varchar kan ya gabungan antara text dengan number berarti varchar boleh aja kita buat memungkinkan ya bu memungkinkan oh ya berarti ngaruh di tipe data oh ya nanti saya coba bu ya oke ada lagi terima kasih bu Raihan gimana udah sampai mana semangat banget nih Raihan nih jangan kesitu pusing nanti di SQL aja kalau mau ini nentuin itu yang anak udah berhasil anaknya udah anaknya enggak anaknya enggak coba di execute yang itu nah yang itu coba error near nama coba nama itu pakai koma deh eh itu pegawai koma reference pegawai koma pakai koma nah baru di blog nah itu apa lagi primary keynote reference table well hmm itu betul kok ID underscore pegawai nama coba di di pegawai SKL pegawai benar gak tadi SKL pegawai sudah dikasih primary key itu mudah tuh ngebloknya satu kesatuan jangan satu baris gitu ya create table sampai titik koma nah segitu already exist katanya berarti udah udah kerelasi tuh nah jangan-jangan itu jadi jadi error lagi jadi numpuk terima kasih Terima kasih. 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 Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. dia sebagai for agent key. Tapi di tabel pegawai, dia primary key. Paham ya konsepnya? Paham. Paham. Coba dihapus. Dihapus salah satu field di tabel anak. Misalnya di dua tabel terhubung, ada field yang dihapus. Error nggak? Normalnya error. Coba kita buktikan errornya. Delete. Coba ketikan delete. Delete. From? From? Anak. Where ID? Anak. Ketikan anak. Delete from anak. Nah, udah-udah. Oke. Oke, dirapikan. Oke, langsung itu dieksekut. Normalnya error. Lah. Kok nggak error? error. Kok nggak error sih? Harusnya error. Error. Mas Mukijo bisa share screen enggak? Hasil ini ya, coba lihat Apakah sama yang dikerjakan sama Raihan? Sama, saya bisa dihapus juga Oh bisa ya? Yang saya tadi enggak bisa Tapi saat dihapus constraint-nya baru bisa dihapus fill-nya Harusnya error sih Kalau dua tabel kehubung Terus salah satu fill yang dihapus itu harusnya error Kalau di saya, saya mendelet salah satu fill di pegawai Nanti yang di anak ikut terhapus Nah, coba-coba ditunjukkan di share screen Belum bisa, masih ada yang Coba Raihan di stop share dulu ya Oke, saya mau panggap apa-apa Kita muncul ya, Bu? Oke, muncul ya Terus Ya, ini Kayak itu udah ada ya Anak itu for region key Ya, ini sudah ada key-nya Pegawainya ada tiga Di anak juga ada tiga Kemudian kalau saya delete salah satu ini Dia berhasil dan yang di anak Dia ikut terhapus Tinggal dua juga, Bu Jadi saya gitu sih Oh, ini buat pertama kalinya dia udah on delete cascade ya Ya, soalnya Ya, di baris 27 sudah disetting seperti itu Jadinya berhasil seperti itu Ya, dari awal sudah on delete cascade Oh iya, benar-benar Ya, pantas aja bisa Oke, berarti kesimpulannya gimana? Jadi yang dilakukan oleh Mas Mukijo ini Ini sudah tepat ya Dari konsep database Seperti itu Jika ada salah satu tabel Jika ada tabel yang terhubung Lalu ada salah satu file yang dihapus Antara Kalau menghapus file pegawai Otomatis di file anak juga akan terhapus Karena sudah terhubung Gitu ya Dengan syarat Ada fungsi on delete cascade On update cascade Gitu ya Benar ya itu Ini saya stop ya, Bu Ya, stop Kayak itu dikopas, dikirimkan ke chat ya Ya, Bu Oke, di chat ya Nanti teman-teman bisa Mencontohkannya langsung Oke, ini waktunya sudah lewat nih Sudah berapa jam nih kita Satu jam lebih Oke, kita akhiri dulu ya Nanti lanjutkan minggu depan Nanti kita belajar fungsi Fungsi nanti kalau sempat Belajar tentang Sequence Oke, kita akhiri Mukijo silahkan dikopas Itu yang tadi Udah, Bu Udah ya Ini udah direkam juga Nanti chatnya otomatis Udah ada Oke, terima kasih Untuk teman-teman yang sudah hadir Antusias belajarnya Bagus sekali Semoga semangatnya Sampai Lulus S1 Terjaga ya Jadi jangan ada putus semangat Mohon maaf Jika ada kekurangan penyampaian materi Semoga ilmunya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih